Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami hormati Bapak Yahya Zulkarnain Selaku dosen statistik dan probabilitas Perkenalkan nama saya Muhammad Ruda Hafiz Dari kelompok pergabungan kompiga dan empat Kami akan mempresentasikan tentang efektivitas Pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan sistem learning Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ruda Hafiz Kemudian ada teman saya, Parhan Tarikul Zaini Hari Maulana, Kuti Ramadhan, Rio Agi, Wahid Wahyuddin Kami dari kelas TI07 Angkatan 2020 Oke Sebelumnya terlebih dahulu ada latar belakang Pada gambar kedua ini menjelaskan bahwasannya Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Atau disingkat TIKA yang ada saat ini ikut memberikan kontribusi Dalam pengembangan bidang pendidikan Khususnya di perguruan tinggi Termasuk dalam proses belajar mengajar Proses belajar mengajar yang bersifat konfesional Dimana pengajar dan pelajar melakukan kegiatan tata muka di ruang kelas Sudah mulai beralih ke proses belajar jarak jauh Dengan memanfaatkan TIKA dalam bentuk learning Dengan memanfaatkan proses learning ini Masalah waktu dan tempat yang bisa kita temui Dan dapat kita pecahkan Atau bisa kita atasi Terutama pada keterbatasan ukuran kelas terhadap jumlah murid Dan keterbatasan waktu untuk dapat hadir di ruang kelas Learning ini berkembang sejalan dengan perkembangan TIKA Dimana konsep learning 1.0 Mengalami perbaikan menuju ke learning 2.0 Perkembangan konsep ini terutama dijumpai dalam bentuk komunikasi Pada proses yang disediakan Jenis media yang digunakan dan peran pengajar Dan pelajar dalam proses belajar mengajar tersebut Lalu selanjutnya ada slide rumusan masalah Dari rumusan masalah ini kita bisa mendefinisikan Bahwasannya model pembelajaran learning Bagaimanakah yang cocok untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri Dengan aplikasi Moodle Pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi Tujuannya dengan pembelajaran jarak jauh Memungkinkan pembelajar untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis jalur Dan jenjang secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber Belajar dengan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kondisinya Pembelajaran jarak jauh menyediakan berbagai pola dan program pembelajaran jarak jauh Juga untuk melayani kebutuhan masyarakat Dan mengembangkan dan juga mendorong terjadinya inovasi berbagai proses pembelajaran dengan berbagai sumber belajar Nah pembelajaran jarak jauh ini juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pemerataan kesempatan Peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam bidang pendidikan Yang disebabkan oleh berbagai hambatan Seperti jarak tepat dan waktu Dengan demikian tujuan pembelajaran jarak jauh adalah untuk memberikan kesempatan Mendidikan kepada warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran konvensional secara tetap muka Lalu selanjutnya itu slide presentasi mengenai batasan masalah Batasan masalah ini mencakup pertama yaitu penelitian ini dilaksanakan pada perguruan tinggi di Depok Pada mata pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di jenjang perguruan tinggi Kedua juga model pembelajaran e-learning ini Yang dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata kuliah tersebut Selanjutnya presentasi akan melanjutkan oleh saudara Wahid Wahidin Waktu dan tempat saya persilahkan Baik terima kasih kepada saudara Ridho Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian landasan teori Slide selanjutnya Yang pertama ada distribusi frekuensi Jadi distribusi frekuensi adalah cara untuk mengatur, menyusun, dan meringkas data menjadi lebih sederhana Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian dan diolah sedemikian rupa agar tidak menyulitkan peneliti Dengan demikian prinsip dari distribusi frekuensi pada dasarnya adalah bagaimana frekuensi dari variable yang dilambangkan dengan angka itu Telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar Susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu Dalam sebuah daftar dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh Selanjutnya ukuran pemusatan Ukuran pemusatan data merupakan statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data Pengukuran ini menunjukkan bagaimana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi Dalam statistik, tiga ukuran tendensi sentral yang paling umum adalah Yang pertama mean, yang kedua median, dan ketiga modus Jenis ukuran pemusatan data secara umum pemusatan data dapat dijelaskan dengan menggunakan ukuran berikut ini Yang pertama mean Atau rata-rata, mean dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling populer dan terkenal Selanjutnya yaitu median Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah tersusun Yang telah disusun menurut urutan besarnya Dari nilai terkecil hingga nilai keterbesar Yang terakhir yaitu modus Jadi modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam set data Untuk menemukan mode, urutkan kumpulan data kita secara numerik atau kategoris dan pilih respon yang paling sering muncul Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data Jadi ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-rata Ukuran penyebaran data ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, amparan, dan kuartil Selanjutnya korelasi dan regresi Korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variable yang bersifat kuantitatif Yaitu nilai berupa angka Selanjutnya analisis Analisis adalah penyampaian dalam suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaan bagian itu sendiri Serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari keseluruhan Selanjutnya Yaitu e-learning Jadi e-learning adalah pembelajaran jarak jauh di stand learning yang memanfaatkan teknologi komputer atau jaringan komputer atau internet E-learning dapat memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing Tanpa harus cara fisik pergi mengikuti pembelajaran atau perkulian kelas Sistem pembelajaran elektronik adalah cara baru dalam proses belajar Terutama pada saat sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini Next selanjutnya E-learning dari berbagai sudut pandang Jadi e-learning terdapat beberapa sudut pandang yang diantaranya adalah media belajar Yang pertama media belajar E-learning merupakan suatu jenis-jenis belajar mengajar Yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke pembelajar dengan menggunakan media internet Dan internet atau media jaringan ke komputer lain Yang kedua sistem pendidikan E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik Untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet Jaringan komputer maupun komputer standalone Yang ketiga media pembelajaran komputer E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing Tanpa harus secara fisik pergi ke kekitaan pembelajaran atau perkulian di kelas Seperti sekarang ini melakukan sebuah presentasi di rumah dengan menggunakan laptop secara online Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis web E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web Yang biasa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet Dan yang terakhir media pembelajaran komputer E-learning adalah pembelajaran jarak jauh di stand learning Yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan komputer atau internet Selanjutnya Ada bagian perkembangan e-learning Sharing dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi Konsep dari e-learning juga memahami evolusi Dimulai pada awal tahun 1990 Prof. Patrick Saps dan Richard C. Atkinson Dan Stenford University Membangunkan program edukasi dengan menggunakan bagi sekolah dasar Dengan adanya internet Temukannya web, email, dan lain-lain Pada tahun 1993 William D. Grazie menjelaskan penggunaan email sebagai media pembelajaran online Berkembang hingga pada tahun 1997 Beliau mengeluarkan publikasi yang menjelaskan strategi pengembangan dari Pengembangan materi dan manajemen untuk sistem edukasi yang berbasis teknologi E-learning berkembang hingga saat ini Dimana terdapat banyak teknologi yang mendukung untuk proses pembelajaran Seperti blog, report portfolio, hingga visual classroom Next, selanjutnya Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan Akan dilanjutkan oleh Saudara Ryo Abi Sabutra Kepadanya di Persilokan Oke, baik Terima kasih Buat Saudara Wahyu Adi Gahidin Oke, saya langsung aja Akan menjelaskan Komponen-komponen e-learning Yang pertama itu ada infrastruktur e-learning Jadi infrastruktur e-learning ini dapat berupa Personal komputer atau PC Jaringan komputer Internet dan perlengkapan multimedia Yang kedua itu ada sistem dan aplikasi e-learning Jadi sistem perangkat lunak yang virtualisasi Proses belajar mengajar konvensional Bagaimana manajemen kelas serta pembuatan materi Atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian online Dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar Yang ketiga ini ada konten e-learning Jadi konten serta bahan ajar yang ada pada e-learning Sistem, learning management, sistem Konten serta bahan ajar ini bisa di dalam bentuk multimedia-based content Atau konten berbentuk multimedia interaktif Atau text-based content Konten berbentuk text seperti pada buku pelajaran biasa Jadi berupa buku Next Nah disini terdapat modular object-oriented dynamic learning environment Atau disebut juga Moodle Jadi Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi Yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web Jadi sehingga aplikasi ini memungkinkan pelajar Untuk masuk ke dalam ruang kelas digital Untuk mengakses materi-materi pembelajaran Nah aktivitas pembelajaran yang didukung oleh Moodle Ada assignment, chat, forum, quiz, dan survey Nah Assignment Fasilitas ini digunakan agar memberikan penugasan Kepada si peserta pembelajaran secara online Jadi si peserta pembelajaran sangat dapat mengakses materi tugas Dan mengumpulkan hasil tugas Mereka dengan cara mengirimkan file hasil pekerjaan mereka Yang kedua itu ada chat Fasilitas chat yang digunakan Jadi fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting atau percakapan online Jadi antar pengajar serta peserta pembelajaran dalam melakukan dialog text secara online Yang ketiga ini ada forum Jadi sebuah forum diskusi yang secara online Dapat diciptakan dalam membahas materi pembelajaran Antar pengajar dan pelajar pembelajaran Dapat membahas topik-topik belajar dalam suatu forum diskusi Jadi untuk membahas suatu materi bisa menggunakan forum Yang empat itu ada kuis Kuis ini Dengan fasilitas ini dapat memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun tes secara online Yang terakhir adalah survei Jadi fasilitas ini digunakan untuk melakukan jejak pendapat Data lah Semacam data Next Di sini ada learning management system Atau bisa disebut LMS Learning management system adalah sistem yang membantu administrasi Dan berfungsi sebagai platform e-learning content Yang pertama itu ada katalog Yang kedua registrasi dan persetujuan Tiga menjalankan dan memonitor e-learning Terakhir itu evaluasi Jadi si LMS ini itu berfungsi sebagai sistem yang mengatur e-learning content Atau mata pelajaran e-learning Jadi LMS ini berperan banyak dalam membantu administrasi kegiatan pembelajaran Dan mengatur semua kegiatan pembelajaran dan mengatur semua e-learning Jadi yang pertama ini ada katalog Jadi LMS memperlihatkan materi-materi yang dimiliki Baik yang berupa pelajaran Yang kedua itu ada registrasi dan persetujuan Jadi seorang calon pelajar semua dapat mendaftarkan dirinya secara online Baik untuk pelajaran secara online maupun di kelas informasi yang tersedia pada katalog Harus ditampilkan pada saat calon pelajar akan mendaftarkan dirinya Yang ketiga itu menjalankan dan memonitor e-learning Nah LMS ini harus mampu menampilkan materi pelajaran dengan baik Selain itu juga LMS merekam kegiatan yang dilakukan pelajar Seperti berupa seperti berapa lamanya pelajar mengakses Berapa kali, jam, tanggal dan informasi yang lainnya Yang terakhir itu ada evaluasi LMS atau Learning Management System Harus dapat melakukan evaluasi sehingga dapat mengukur seberapa jauh Peserta sebelum dan setelah mengikuti pelajaran Dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut Secara otomatis akan muncul suatu saran bagi pelajar Apakah ia harus mengulang atau dapat melanjutkan ke materi selanjutnya Next Lanjut ke metode penelitian Jadi pertama kali untuk metode penelitian itu Pertama menentukan dan memasukkan objek suatu penelitian Lalu pengumpulan menganalisa informasi Lalu menganalisa informasinya Terus pembuatan sistem aplikasi Setelah aplikasi jadi akan ada pengujian aplikasi Pengujian aplikasi lalu diuji coba Hasil uji coba jika dia tidak berhasil kita bakal perbaikan lagi Perbaikan aplikasi Tapi jika hasil uji coba hanya berhasil Maka kita akan langsung mengimplementasikan Lalu setelah itu dapat digunakan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Farhan Waktu dan empat kami persilahkan Ya baik terima kasih Saudara Rio Jadi pada slide ini saya akan membahas Lokasi penelitian pada Laporan kelompok ini Nah lokasi penelitian ini Di semester genap tahun akademik 2020-2021 Di lingkungan zona sekolah area Cetayang Nah objek penelitian ini Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Siswi dari SDTNH Honor Anggapan 2020 semester genap Tahun pelajaran 2020-2021 Yang terdiri dari dua kelas Kita ngambil sampelnya dua kelas Yaitu kelas 5A yang berjumlah 30 siswa Dan 5B yang berjumlah 29 siswa Dengan assessment Randomized terpilih Kelas 5A sebagai kelas eksperimen Dan 5B sebagai kelas kontrolnya Jadi sebagai kelas eksperimen Kelas 5A mendapatkan pembelajaran Dengan metode e-learning Sedangkan kelas 5B Sebagai kelas dengan metode Sistem LKS atau offline Oke next Pujuan dari penelitian ini Ialah Menganalisis kekurangan Dari pembelajaran e-learning Dan membantu para siswa Yang mengalami kendala Dalam belajar mengajar e-learning Nah pengumpulan data Setelah melalui proses pembelajaran Kita melakukan evaluasi Dari metode tadi Untuk mengukur Ketercapaian hasil belajar siswa Penelitian dilakukan dengan tes subjektif Baik untuk Baik itu dalam ujian tengah semester Atau UTS Maupun ujian akhir semester UAS Next Nah berikut adalah Hasil pengolahan data kami Yang pertama Yang pertama dari secara Quantitative Quantitative Recap Masih penelitian Disini Kita bisa lihat dari perbedaan Dua kelas ini Yang menggunakan e-learning Dan secara offline Di sini kita bisa lihat Bahwa kelas 5A itu Rata-rata UTS Mereka 70.4 Dan UAS 74.7 Ini lebih besar Dibandingkan Dengan kelas 5B Yang tidak menggunakan E-learning Nah lalu Di bawah tersebut Adalah data diagram Batang kami Dan penjelasannya Dari sebelah kanan Yaitu Dimana siswa Kelas 5A Dan kelas 5B Yang mendapatkan nilai A B plus B C plus C Dan nilai-nilai Yang secara Seluruhan Oke next Nah hasil dan pembahasan Hasil pengawatan Dalam Dalam pembahasan hasil penelitian ini Implementasi terhadap Teknologi informasi Dapat menjadi salah satu komponen Yang dapat meningkatkan Kualitas proses pembelajaran Di perguruan tinggi Ataupun Di sekolah-sekolah Nah Pemanfaatan e-learning ini Telah diterapkan Di berbagai perguruan tinggi Untuk membantu proses Pembelajaran Agar bisa lebih efektif Dan efisien Nah Berikut ini adalah Karat respon dari siswa-siswa Yang kami Lakukan penelitian Oke Next Nah Ini berikut Analisis Ini validasi Dan Reliabilitas Yang telah kami lakukan Salah satunya Yang menjadi persoalan yang penting Dalam suatu penelitian itu Perlunya Dilakukan pengetesan Apakah sebuah Metode tadi Atau instrumen Tadi itu Sebagai alat ukur Dalam pengambilan data Untuk melihat kalian itu Valid Atau tidaknya Atau reliabilnya Oke Next Nah pada slide ini Mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Hari Maulana Waktu dan tempat Dipersilakan Oke baiklah Terima kasih kepada Saudara Farhan Kali ini saya akan Menjelaskan Tentang Uji persyaratan Analisis Regresi Majemuk Dalam regresi linear Berganda Terdapat Tiga persyaratan Uji analisis Regresi berganda Yang harus dipenuhi Yaitu Yang pertama Uji normalitas Tujuan dilakukannya Uji normalitas Adalah untuk Mengetahui Apakah model Regresi Variable terikat Atau Y Dan variable Bebas Atau X1 X2 Dan X3 Keduanya mempunyai Distribusi normal Atau tidak Nah Uji heterokedalitas Pengujian heterokedalitas Bertujuan untuk Mengetahui apakah Dalam model Regresi terjadi Ketidaksamaan Variance Dari residual Pengamatan Ke pengamatan Yang lain Next Yang kedua Yaitu Uji otokeralisasi Pengujian otokeralisasi Bertujuan untuk Mengetahui Apakah Ada keralisasi Antara Kesalahan Pengganggu Pada periode T Dengan kesalahan Periode T Min 1 Nah Yang ketiga Uji regresi Linear Berganda Untuk mengetahui Hubungan antara Variable Bebas Yaitu Variable Usefulness Atau X1 Variable Easy of Use Atau X2 Dan Variable Easy of Learning Atau X3 Terhadap Variable Bergabung Yaitu Variable Kepuasan Atau Satisfaction Secara bersama Atau simultan Maka dilakukan Uji F Yang Dapat Dilihat Pada tabel Tabel berikut Modul persamaan Regasi Linear Berganda Berdasarkan Tabel adalah Y Sama dengan 2,318 Ditambah 0,153 X1 Ditambah 0,152 X2 Ditambah 0,194 X3 Oke lanjut Nah disini Kita akan Pembahasan Analisis Dari Hasil Pengolahan Yang pertama Yaitu Pembuktian Hipotesis Pembuktian Hipotesis Dalam penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hasil Dari Pengukuran Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Kerangka Pemikiran Yang Ada Berikut Hipotesis Dalam Penelitian Ini Yang Pertama Itu A Hipotesis HO Dibagi FH Lebih Kecil Dari FT Maka HO Diterima Dan HA Ditolak Yang Berarti Tidak Ada Pengaruh Yang Signifikan Antara Variable Webas Yaitu Variable Kembergunaan Atau Usual Fullness Variable Kemudahan Penggunaan Atau Easy Of Use Dan Variable Kemudahan Belajar Atau Easy Of Learning Terhadap Variable Bergantung Yaitu Variable Kepuasan Satisfasion Yang Dilakukan Secara Simultan Atau Secara Farsial Yang Kedua Itu HA Dibagi FH Lebih Besar Dari FT Maka HO Ditolak Dan HA Diterima Nah Yang Berarti Yang Berarti Ada Pengaruh Yang Signifikan Antara Variable Bebas Yaitu Variable Kembergunaan Atau Usefulness Atau Variable Kemudahan Penggunaan Easy Of Use Dan Variable Kemudahan Belajar Easy Of Learning Terhadap Variable Bergantung Yaitu Variable Kepuasan Atau Satisfasion Yang Dilakukan Secara Simultan Ataupun Secara Farsial Jadi Antara Perbandingan Antara Keduanya Dan Yang Kedua Yaitu Untuk Mengetahui Faktor-faktor Dominan Yang Mengetahui Variable Penelitian Dapat Dilakukan Pengujian Secara Statistik Dengan Mencari Rata-rata Nilai Dari Setiap Parameter Yang Ada Dalam Penelitian Secara Keseluruhan Next Nah Di Slit Ini Ada Dua Gambar Yang Pertama Yaitu Menunjukkan Rata-rata Nilai Parameter Elemen Nomor 23 28 Dan 30 Yang Memuat Pernyataan Pada Variable Easy Of Learning Atau Kemudahan Belajar Dan Variable Satisfaction Atau Kepuasan Yaitu Yang Pertama Pernyataan Variable Easy Of Learning Kemudahan Belajar Pada Elemen 23 Menyatakan Bahwa Saya Cepat Menjadi Terampil Dalam Menggunakan E-learning Yang Kedua Satisfaction Atau Kepuasan Pada Elemen Nomor 28 Penggunaan E-learning Sangat Mudah Cepat Dan Menyenangkan Gambar Kedua Ini Menunjukkan Rata-rata Nilai Setiap Variable Grafik Di atas Menunjukkan Bahwa Nilai Rata-rata Terendah Adalah Pada Variable Satisfaction Atau Kepuasan Sedangkan Rata-rata Nilai Variable Yang Paling Tinggi Adalah Variable Usualness Atau Kepergunaan Next Oke Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Saudari Putri Ramadhan Waktu Dan Tempat Dipersilakan Oke Terima Terima kasih Kepada Saudara Hari Maulana Dan Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Kesimpulan Dan Saran Yang Pertama Adalah Responden Penelitian Berjenis Kelamin Laki-laki Berjumlah 84 Responden Atau Sebanyak 54 5% Dan Untuk Responden Bersenis Kelamin Perempuan Adalah Sebanyak 70 Responden Atau 45% Dari 150 Responden Yang Menjadi Sample Penelitian Dan Yang Kedua Perhitungan Uji Validitas Untuk Variable Dalam Penelitian Menunjukkan Bahwa Semua Item Pernyataan Dalam Questionnaire Dapat Digunakan Dan Yang Ketiga Uji Rehabilitas Alat Ukur Dapat Dilihat Melalui Koficien Alpha Atau Crown Batch Alpha Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Untuk Mengukur Tingkat Rehabilitas Dan Konsistensi Internal Diantara Butir-butir Penyataan Dalam Suatu Instrument Dan Yang Keempat Uji T Atau Uji Prasial Dalam Penelitian Ini Yang Digunakan Untuk Melihara Hubungan Antara Variable Bebas Terhadap Variable Bergantung Secara Sendiri Dan Yang Kelima Uji F Atau Uji Simultan Dalam Penelitian Ini Yang Digunakan Untuk Melihat Hubungan Antara Variable Bebas Terhadap Variable Bergantung Secara Bersama Sama Dan Next Dan Disini Ada Saran Sarannya Yang Pertama Adalah Penarapan E-learning Pada Pembelajaran Matakuya Akhirnya Dapat Menghemat Biaya Pengajaran Dan Penelitian Akan Tetapi Memerlukan Inventasi Yang Sangat Besar Di Setiap Permulaannya Sehingga Jika Tidak Dikelola Dengan Baik Dan Dan Mengakibatkan Kerugian Yang Besar Dan Yang Belajar Mandiri Dan Kebiasaan Demi Belajar Kurangnya Interaksi Antar Pengajar Dan Mahasiswa Atau Bahkan Antar Mahasiswa Itu Sendiri Bisa Memperlambat Bentuknya Budaya Atau Nilai Dalam Proses Belajar Dan Mengajar Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Muhammad Ridho Hafiz Oke Terima Kasih Semuanya Yang Telah Mempresentasikan Tentang Apa Saja Yang Kita Kaji Dan Kita Sini Kita Menyajikan Sebuah Poin-poin Yang Telah Kita Liti Secara Bersama-sama Kami Dari Pergabungan Kelompok 3 Dan 4 Dari Kelas T07 Saya Muhammad Ridho Hafiz Puti Ramadhan Rio Agi Wahid Wahyuddin Hantarik Dan Harima Ulana Mengucapkan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Terjadi Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Penyampaian Kami Karena Kami Masih Terus Belajar Untuk Berproses Menjadi Yang Baik Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi